M, 46 tahun warga desa Sungai Ketapi, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, ditangkap di rumahnya. Sesaat petugas menangkap dua tersangka lainnya yaitu ST 43 tahun dan IS 31 tahun saat sedang melakukan transaksi di desa Maburai, Kabupaten Tabalong. Saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka M, petugas menemukan tiga paket sabu dengan total keseluruhan seberat 14,89 gram, beserta barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar 11,7 juta rupiah, satu buah alat timbangan digital, dan dua buah mobil beserta kuncinya. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat sekitar bahwa di daerah TPA Maburai sering terjadi transaksi narkoba. Setelah melakukan pengembangan informasi, petugas langsung melakukan penyergapan terhadap tersangka M yang berada di Kabupaten Balangan. Kita mendapati di kediaman tersangka M alias U ya, disitu tersangkanya inisialnya Unui. Kemudian dengan aparat kepala desa disana kita melakukan penggeledahan di kediaman tersangka Unui dan kita menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak tiga kantong. Barang bukti yang kita cita apa ya? Barang bukti yang kita cita dari kediaman amai, sabu-sabu tiga kantong, kemudian uang hasil daripada penjualan sabu-sabu sebesar 11,7 juta, dua buku tabungan BNI dan tabungan BRI, tiga kartu ATM, ATM Mandiri, ATM BNI, dan ATM BNI. Selanjutnya para tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres Tabalong guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan pidana minimal lima tahun penjara. TV Tabalong melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.